Oke, Assalamualaikum, selamat malam Pak dosen dan rekan-rekan seperjuangan Kami dari pulang kelima akan mempresentasikan dengan judul Urgensi Teori dalam Penelitian Hukum Slide pertama akan dibacakan oleh Sarah Ladies first, tempat dan waktu dipersilakan Mbak Sarah Ya, yang pertama disini ada pengertian apakah teori itu Teori berasal dari kata teoria dalam bahasa latin yang berarti perengungan Yang pada gilirannya berasal dari kata tea yang dalam bahasa Yunani Berarti cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia Tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya Yang kedua disini ada pengertian teori menurut beberapa pakar Yang pertama ada Goris Dijelasin bahwa menurut Goris, teori adalah asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah Dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada Menurut Sarantakos, teori adalah serangkat konstruk atau konsep, definisi, dan protokol yang berfungsi Untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variable Sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena Yang ketiga ada menurut Sultan Yowen Menurutnya teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner Menganalisis berbagai aspek dari gejala hukum secara tersendiri Dan dalam kaitan dan keseluruhannya Baik dalam konsep teori teoretisnya maupun praktisnya Dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan juridik Selanjutnya ada kegunaan kerangka teoretisnya dalam penelitian hukum yaitu Yang pertama membantu dalam membangun kerangka pemikiran bagi penelitian Untuk membantu menemukan permasalahan penelitian Menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan analisis data Yang ketiga membantu menerangkan dan menggeneralisasi Yang keempat membantu memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memakai data dan fakta Yang kelima mendukung permasalahan penelitian secara logis dan runtut Yang keempat membantu membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian Yang ketujuh memberikan dasar-dasar konseptual dalam menemukan definisi operasional Yang keelapan membantu menudukan secara tepat dan rasional Dan yang terakhir membantu menganalisis apakah sesuai dengan teori atau tidak Terima kasih Selamat malam Terima kasih Pak Dawson Terima kasih Ketua Terima kasih rekan-rekan Saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis penelitian hukum Di sini jenis penelitian hukum itu terbagi dua Secara doktrinal dan non-doktrinal Secara doktrinal di sini adalah Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu proposisi hukum Melalui analisis ketentuan perundang-undangan Dan status ada dengan menggunakan daya nalar Sedangkan non-doktrinal adalah penelitian hukum non-doktrinal Dibatalkan pada fakta-fakta praktis Penelitian ini berorientasi pada fakta Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek praktis Yang mengeksplorasi hubungan antara hukum dan masyarakat Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian profil hukum Karena dilakukan dengan menggabungkan ilmu profil dan prinsip-prinsip hukum untuk mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat Perbedaan antara penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal Secara doktrinal penelitian hukum doktrinal berurusan dengan doktrin dan prinsip hukum Sedangkan non-doktrinalnya penelitian hukum non-doktrinal menekankan dampak praktis hukum terhadap masyarakat Perbedaan kedua Dalam penelitian doktrinal penelitian terutama bergantung pada sumber data tradisional atau konvensional Dalam non-doktrinal Mas Rian itu di-mute dulu masuk suaranya Oke lanjut Bu Triana Dalam penelitian non-doktrinal penelitian tidak hanya bergantung pada sumber-sumber tradisional Tetapi juga mencakup masalah-masalah terkini yang dihadapi Perbedaan ketiga Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian teoritis yang berbasis pada kepustakaan Sedangkan penelitian hukum non-doktrinal adalah penelitian sosio hukum berbasis lapangan Perbedaan keempat Asal-usuh penelitian hukum doktrinal berasal dari aliran pemikiran analitis atau positifis Sedangkan penelitian non-doktrinal berasal dari aliran pemikiran realis Pembagian teori hukum dalam penelitian hukum Menurut Sorjono Sukanto Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu Termasuk penggunaan teori hukum yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu Dengan jalan menganalisannya Titik tolak teorisasi hukum pada dasarnya merujuk pada satu hal yaitu hubungan manusia dan hukum Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor pengaturan Maka hukum dianggap sebagai unit tertutup yang formal legalistik Legalistik yaitu melahirkan legalisme atau analytical jurisprudence Sebaliknya semakin bergeser ke manusia Maka teori tersebut terbuka dan menyentuh mosaik kemanusiaan Yaitu menghasilkan teori tentang nomos dan keadilan atau sociological jurisprudence Pembagian teori hukum dalam penelitian hukum Teori hukum doktrinal A. Teori common of suffering Salah satu tema utama dari pemikiran Austin adalah Klaim bahwa hukum itu adalah perintah penguasa Law of common of suffering Hukum sebagai perintah menurut Austin memuat dua elemen dasar Satu, hukum sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan Yakni keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan sesuatu Dua, hukum memiliki kemampuan untuk menyentuhkan sesuatu yang tidak menyenangkan Atau bahkan membahayakan subjet yang melanggarnya Individu yang terkena perintah dengan sendirinya terikat Wajib berada di bawah keharusan untuk melakukan apa yang diperintahkan Kegagalan memenuhi tuntutan perintah Akan berakibat bahwa subjet yang terkena perintah mendapatkan sanksi hukum Pembagian teori hukum dalam penelitian hukum Ini selanjutnya di... Ya, biar saya, Ibu Baik, pembagian teori hukum dalam penelitian hukum Teori hukum doktrinal, teori hukum murni Teori hukum murni merupakan suatu pemberontakan yang ditunjukkan terhadap ilmu hukum Teori hukum murni Apa, ilmu hukum ideologis yakini Yang hanya mengembangkan hukum itu sebagai alat pemerintahan dalam negara-negara totaliter Teori hukum adalah sistem peraturan Menurut Hart membangun teori dengan merujuk bahwa validitas hukum tidak dapat individu Atau kelompok individu yang berjaulat Melainkan pada sistem hukum tidak tergantung pada orang Tetapi pada sistem lembaga peraturan Menurut hukum dapat dipahami melalui dua tipe aturan Dan yaitu satu aturan primer adalah untuk memilah peraturan dasar bagi kelangsungan hidup masyarakat Sifatnya tertulis Dua aturan sekunder adalah sebagai rule of regeneration pengakuan terhadap peraturan Teori hukum non-doktrinal Teori law as a tool social engineering Diartikan sebagai Sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perilaku masyarakat Sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Dengan konsep social engineering Ahli hukum dan hakim harus tidak bersikap kaku dalam memahami hukum Dan mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat Sehingga hukum dapat menciptakan kebahagiaan dan memenuhi kepentingan dan aspirasi masyarakat Dan mengecilakan friksi sosial Teori hukum non-doktrinal Teori living law Menurut Herrlich mengemukakan teori hukum yang hidup dalam masyarakat Atau living law teori Dengan kata lain Satu, hukum tergantung dari fakta-fakta sosial Dan tergantung pada kewenangan negara Otorites negara Dua, sumber nyata dari hukum itu Bukan dari undang-undang Atau yang diperbolehkan dari kasus-kasus Tapi sumber hukum itu dari kegiatan-kegiatan masyarakat itu sendiri Tiga, tugas hakim Mengintegrasikan hukum dari undang-undang Dan dari masyarakat Empat, pusat-pusat Pusat dan hukum itu terletak pada kehidupan masyarakat itu sendiri Dan diminimalkan dari legislatif C-nya teori organ Teori ini diajarkan oleh Otto von Gregg Menurut teori ini Badan hukum adalah organ Seperti halnya manusia yang menjelma dengan pergaulan hukum Yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya Seperti halnya manusia bisa yang berpanca indera Oleh karena alat-alat organen Itu berupa orang-orang manusia juga Maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum Yang melekat pada badan Dan dapat dipenuhi juga oleh badan-badan hukum Lalu Pada Seril Siap Mas Rian Saya lanjut nih Siap Oke Teori hukum non-doktrial Teori D Teori keadilan Keadilan menurut Plato Plato berpendapat bahwa Keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan kepada struktur aslinya Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan individu dan negara Bagaimana individu melayani negara D Teori keadilan Keadilan menurut Aristoteles Menurut Aristoteles Yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara Memberikan terlalu banyak dan sedikit Yang dapat diartikan Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya Keadilan menurut John Rawls John Rawls menyatakan Bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional Yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat E Teori sistem hukum Substansi hukum Menurut Vietman Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia Yang berada dalam sistem itu Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum Struktur hukum Struktur hukum Atau peranata hukum al ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut Jumlah dan ukuran pengadilan Juris diksinya Dan data cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya Teori sistem hukum Budaya hukum Budaya hukum dengan kata lain adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial Yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat Maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini Kesimpulannya Kerangka teoritis dalam penelitian hukum sangat penting Untuk memberikan landasan konseptual Membantu dalam analisis data Serta memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan logis Dalam perspektif yang lebih luas Teori hukum doktrinal dan non-doktrinal menawarkan pandangan yang berbeda Tentang bagaimana hukum beroperasi Apakah sebagai sistem formal yang tertutup Doktrinal atau sebagai entitas dinamis yang dipenuhi oleh masyarakat non-doktrinal Itu lah presentasi dari kami Oke Mas Rian lanjutkan Mas Rian Terima kasih Pak Dasril Demikian presentasi dari kelompok 5 Kami persilakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu Yang ada yang kurang mungkin dari kelompok kami Dipersilakan Kelompok 5 Saya apresiasi dari representasinya Kita berikan applause Simpulannya terutama tadi sangat relevan sekali ya Silahkan kita diskusikan dari materi bab 5 ini Saya juga memiliki banyak pengetahuan baru dari bab 5 ini Terutama tadi pembagian dua jenis teori ya Teori doktrinal dan non-doktrinal Belakang Silahkan mau bertanya Tidak diskusi Ijin bertanya Saya Pak Dasan Sama Mas Rian Oke Siap Ibu Ya Mas Rian Seperti yang dibacakan tadi ya Kira-kira Kira-kira apa ya Contoh nyata yang pernah terjadi dari teori Saran Saran Tafas ya tadi Oh teori saran Tafas Dan apa penelitian hukum modern Sesudah relevan saat ini Saat urgensi teori menghadapi opening yang tidak benar Namun sudah berkembang Terima kasih itu Ya yang kedua apa Urgensi teori menghadapi opini apa Opini yang tidak benar Namun sudah berkembang Sudah berkembang Oke Ibu Sekumpulin dulu kali ya Terima kasih Mas Rian Siap Ibu Terima kasih Benar Mas Rian Ditampung dulu pertanyaannya semua Iya Saya Mas Rian Saya Mas Saya Oke Saya Mas Kedengarannya suara saya ya Kedengarankan Mbak Kedengarankan Pertanyaannya Pada Sri Mbak Rian Kalau Penelitian yang menurut Kelompok 5 ini Untuk Apa yang namanya Islahnya Yang mendekati Antara doktrinal Dan non-doktrinal Kalau kita mau Mengumpulkan Riset atau studi Yang faktual Itu Apa yang namanya Tentang Pola perilaku lah Pola perilaku Saja Sekarang kita Lebih Lebih Condong Itu ke doktrinal Atau yang Non-doktrinal Itu saja Terima kasih Oke Oke Baik Terima kasih Baik Oke selanjutnya Mas Sven Ya siap Terima kasih Mas Sebelumnya Untuk Rekrekan Kelompok 5 Pertama-tama Perlu saya Saya Lai terlebih dahulu Terkait dengan Tadi teori Non-doktrinal Yang dimana Metode penelitian tersebut Tidak menggunakan Tereh hukum Melainkan Realitas Dalamangan Seperti itu Rekrekan-rekan Nah Yang menjadi Pertanyaan saya Adalah Apa pentingnya Epistemologis Dari penggunaan Metode Kualitatif Dalam penelitian Hukum Non-doktrinal Kemudian Bagaimana Hal ini Dapat Mempengaruhi Validitas Dan realibilitas Temuan Suatu penelitian Mas Karena tadi Terkait dengan Bahwa Dalam Yang namanya Non-doktrinal Ini tidak Menggunakan Teori Teru Itu pun Suatu Sistem Dan struktur Dalam hukum Terima kasih Baik Terima kasih Oke ada lagi Kalau enggak Langsung saya jawab deh Ijin bertanya Mas Rian Boleh Oke Silahkan Oke baik Tadi disinggung Sedikit mengenai Hukum Alam Ya Mungkin Pertanyaan saya Lebih Simpel sih Menurut Mas Rian Dan teman-teman Apakah Hukum Alam Itu Masih Relevan Dalam Dalam Apa Dalam Pengembangan Hukum Modern Yang Sekarang Ini Mas Rian Karena Kita tahu Hukum Alam Konsepnya Bersumut Dari Moralitas Dan juga Bersumut Dan Pertanyaan Adalah Apakah Konsep Hukum Alam Ini Masih Relevan Di Dunia Yang Sekarang Semakin Kompleks Yang Seringkali Memisahkan Antara Moralitas Dan Juga Hukum Yang Positif Begitu Pertanyaan Dari Saya Dari Grup Tiga Terima Kasih Baik Pertanyaannya Nyaris-nyaris Sama Ya Semua Rekan Baik Saya Coba Jawab Contoh Contoh Nyata Apa Dari Teori Sarantakos Itu Sendiri Dan Tadi Menyambung Tadi Mas Wendera Tadi Meminta Contoh Tadi Pertanyaannya Contoh Nyata Di lapangan Ini Saya Berikan Contoh Lebih Apa Ya Mas Lebih Bagaimana Ya Ibu Siti Ya Betul Ya Jadi Bagaimana Merealisasikan Itu Sendiri Jadi Saya Memberi Contoh Ini Antara Perbedaan Antara Ini Pernah Terjadi Di Tahun 72 Di Arizona Ada Taman Yang Mau digusur Sama Kapitalis Tapi Ya Mayoritas Warga Setempat Itu Fan Fan Aja Gusur Aja Gitu Tapi Ada Seorang Profesor Hukum Namanya Christopher Destun Dia Berkata Pohon Itu Berhak Untuk Datang Ke Pengadilan Pada Saat Itu Semua Orang Dia Ditertawakan Di Saat Itu Bagaimana Mungkin Pohon Diberi Legal Standing Sama Seperti Manusia Begitulah Lalu Christopher Stone Ini Dia Menulis Paper Bukunya Bukunya Judulnya Itu So Stress Have Standing Yang Berisi Itu Di Buku Itu Memberikan Argumen Apa Berisi Argumen Untuk Memberikan Hak Hukum Kepada Lingkungan Pohon Seperti Hutan Atau Sungai Nah Perlebatan Panjang Itu Dalam 20 Kedepan Itu Menghasilkan Teori Baru Bahwa Pohon Pun Punya Legal Standing Gitu Dan Dan Hukum Lingkungan Itu Berdiri Di Atas Papernya Si Christopher Stone Ini Dan Di Undang Undang Indonesia Sendiripun Bagi Apa Yang Apa Aktifis Seperti Lingkungan Itu Yang Peduli Lingkungan Itu Sebenarnya Kalau Tidak Salah Mohon Dikoreksi Pak Dosen Kalau Ada Yang Salah Pasal 66 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Itu Apa Ya Suatu Undang Undang Itu Sebenarnya Imunitas Dari Si Peneliti Ini Gitu Saya Membandingkan Seperti Christopher Destun Ini Gitu Dapat Diminerti Tidak Tidak Apa Ada Tambahan Atau Gimana Terus Menurut Mas Mas Rian Perkembangnya Terletak Dimana Ini Mas Oh Ini Apa Untuk Hukum Modern Ya Kayak Hukum Alam Kan Bu Siti Tadi Nanya Hukum Modern Masih Relevan Apa Enggak Dan Pak Erwin Tadi Nanya Juga Hukum Alam Nah Kalau Saya Kutip Dari Katanya Dari Kata Prof Edi Kita Ini Hidup Dalam Hukum Modern Tapi Sayang Hukum Modern Tidak Bisa Menjamin Bahwa Yang Menang Adalah Yang Benar Dan Yang Kalah Adalah Yang Salah Tergantung Argumentasi Yang Orang Itu Sendiri Yang Bangun Jadi Kalau Ditanya Masih Relevan Ya Kalau Namanya Kita Mahasiswa Hukum Kita Kan Selalu Berpikir Kita Selalu Positif Terhadap Hukum Itu Sendiri Ketika Ada Perubahan Kita Pasti Menanggap Ini Dengan Positif Kalau Misalkan Kebijakan Hukum Itu Bertentangan Kita Bisa Kita Kritis Atau Kita Bisa Mengikuti Seperti Christopher Destun Ini Dia Menulis Paper Itu Kan Bukti Nyata Terhadap Terkait Penelitian Hukum Karena Dia Emang Ahli Hukum Lingkungan Gitu Kurang Lebih Saya Apa Saya Coba Rangkum Gitu Dari Pertanyaan Rekan-rekan Semuanya Gitu Kalau Terkait Apa Tadi Hukum Alam Hukum Alam Masih Relvan Atau Tidak Nah Kalau Masalah Hukum Itu Saya Saya Berasumsi Karena Saya Emang Saya Lebih Conong Ke Hukum Alam Karena Hukum Alam Itu Lebih Mengutamakan Kemanfaatannya Bukan Kepastiannya Tapi Dia Manfaat Berdampak Kepada Masyarakat Orang Banyak Gitu Nah Kalau Ditanya Mas Relvan Saya Jawab Relvan Begitu Terkait Mas Wendra Itu Tadi Saya Menganalogikan Sekalian Profesor Stun Itu Mas Wen Kalau Ada Yang Kurang Bisa Ditambahin Dan Rekan-rekan Mungkin Atau Ada yang Kurang Apa Gimana Dari yang Dipertanyakan Dari rekan-rekan Boleh Diulang lagi Mungkin Apa Gimana Gitu Dipersilahkan Opini yang Berkembang Belum Kejawab Ya Ibu Yang Ya Ini Opini Menghadapi Opini Yang Tidak Benar Yang Tapi Sudah Berkembang Gitu Ya Bu Pertanyaannya Ya Saya Mengutip Dari Bacaan Tadi Ya Benar Jadi Gini Kalau Saya Saya Pernah Dengar Di seminar Itu Begini Apa Di Seminar Mahkamah Agung Apa Yang Ngomongnya Saya Lupa Tapi Begini Singkat Cerita Pengetahuan Itu Tumbuh Karena Ada Metodologi Opini Berkembang Karena Ada Isu Tuh Akibat Apa Seringkali Isu Mendahului Metodologi Akibatnya Isu Itu Menguasai Ruang Publik Tanpa Ada Filter Ya Bu Ya Gitu Ya Nah Solusinya Itu Gimana Sih Kan Kita Bada Bertanya Tanya Ya Nah Kalau Saya Berasumsi Asumsi Dari Kelompok Kami Satu Solusinya Itu Berpikir Kritis Berpikir Kritis Adalah Filter Untuk Mencegah Jangan Sampai Ada Opini Publik Opini Publik Menjadi Kebenaran Tanpa Dasar Gitu Jadi Itu Kayak Kita Mengaktifkan Metode Yang Menjadi Struktur Disiplin Di Dalam Ilmu Pengetahuan Lebih Dipilah Pilah Lagi Gitu Enggak Langsung Bulet Bulet Ketika Menerima Opini Gitu Gitu Mungkin Kurang Lebihnya Begitu Baik Baik Bisa Ditambahin Boleh Bu Kalau Mau Ditambahin Bu Mantap Kalau Ditambahin Saatnya Urgensi Yang saya Belum Yang Mana Yang Urgensi Teori Itu Urgensi Urgensinya Itu Ya Kita Kalau Urgensi Teorinya Itu Urgensi Teorinya Itu Menghadapi Opini Nah Urgensi Itu Menghadapi Opini Itu Gimana Dari Orang Tersebut Itu Ketika Dia Menerima Opini Yang Tidak Benar Itu Reaksi Dia Yang Pertama Itu Apa Satu Dia Menerima Langsung Kedua Apa Dia Mencari Datanya Dulu Kevalitannya Dari Opini Tersebut Gitu Begitu Bu Oke Oke Boleh Menambahkan Boleh Bu Kita Rekan-rekan Yang Lain Gitu Terima kasih Jadi Kelompok 10 Itu Sementara Mas Terima kasih Kelompok 10 Dan Kelompok 3 Dan Kelompok 6 Kelompok Mas Wendra Mas Wendra Kalau Saya Ada Yang Kurang Untuk Menjawab Boleh Ditambahin Mas Wendra Tadi Katanya Teori Hukum Murni Kenapa Bukan Hukum Murni Mas Tadi Kan Ini Kan Mengenai Nondokrinal Tadi Saya Juga Dengar Bahwa Menggunakan Nondokrinal Tidak Menggunakan Trihukum Sistematika Seperti Gitu Dalam Kita Disini Mempelajari Yang Namanya Metode Penelitian Hukum Dalam Satu Metode Penelitian Hukum Bagaimana Hal ini Dapat Mempengaruhi Validitas Atau Rehabilitas Suatu Temuan Penelitian Mas Seperti Itu Mas Nah Itu Kayak Tadi Saya Bawakan Seorang Peneliti Dari Amerika Christopher The Stone Itu Itu Dia Sekarang Saya Mau Tanya Dia Meneliti Itu Dia Langsung Menggunakan Undang-undang Dulu Undang-undang Dulu Atau Dia Mencari Kemanfaatannya Dari Baik Buruk Undang-undang Itu Tersebut Saya Mau Tanya Dari Yang Tadi Saya Paparkan Itu Gimana Mas Wendra Baik Baik Terima 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 Itu Jelas Karena Namanya Suatu Penelitian Non-doktrinal Kita Melihat Dulu Realitas Yang Ada Di Masyarakat Jadi Kita Menggunakan Kesimpulan Atau Teori Yang Berlangsung Di Masyarakat Karena Hal Yang Terjadi Yang Utama Dalam Suatu Ilmu Hukum Adalah Bagaimana Sosial Ini Berjalan Terlebih yang pertama yang akan kita buat dalam suatu peraturan atau pemahaman terkait dengan hukum. Nah, yang di sini adalah bagaimana kita mengetahui keabsahan atau validasi suatu penelitian, hasil penelitian kita karena di sini kita berbicara mengenai hukum non-doktrinal, mas. Di mana kita tadi seperti yang kita tahu bahwa di sini kita tidak memakai yang namanya sistem hukum ataupun suatu yang berkaitan dengan hukum seperti yang sudah terdoktrin, yang sudah dipahami sebelumnya, mas. Seperti itu. Iya, dan sebelumnya itu mungkin hukum lingkungan itu tidak ada kali. Kalau misalkan si Profesor itu, dia tidak membuat paper itu sendiri, mas Fen. Jadi, gimana ya saya menjawabnya itu? Mas Rian, boleh bantu? Oke, boleh. Boleh bantu enggak, Mas Rian? Boleh. Seperti yang kita ketahui, desain sebelumnya juga, Kak Wim sudah memberikan kita ilmu buluan mana sih? Kenapa sih hukum pidana itu terjadi misalnya? Oh, masih ingat tadi? Suaranya pelan banget ya, Mbak I. Oh, sekarang gimana? Lumayan. Ya. Ya, baik. Jadi, duluan mana sih atau kenapa sih hukum pidana itu terbentuk? Paparannya dari Mas Rian adalah si hukum pidana itu terbentuk. Hukum terbentuk, sorry, bukan anggapas pidana itu. Mulai, mulai hukum terbentuk itu karena apa? Mulainya, awalnya. Oh, awalnya hukum itu terbentuk. Berarti ini kalau... Ya. Berarti ini ya, apa hukum itu terbentuk. Lahirnya itu dari... Ya, lahirnya dari... Kalau kita mengisahkan Medusa sama Pasidon nih ya. Yang di Atena itu benar bukan sih, Bu? Kalau saya keliru atau... Kalau tidak, pembuatnya kan. Torek nih ya, Pak Arjans ya. Kalau misalnya nih, hukum kenapa itu terbentuk? Mulainya dari mana? Ya, karena ada yang membuat. Benar nggak, Pak? Benar. Setelah dibuat, baru realitas-realitasnya sesuai dengan saksa sosial di saat ini. Ibu, Pak Mio, Pak Mio itu nggak terlihat dengan panas. Jadi, tapi... Sama seperti yang tadi Mas Rian cerita. Oh, dari saya sih itu aja Mas Rendra. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Baik. Oke. Kalau, apa, kalau saya... Baik, saya cicil dulu biar ada kelegaan dari Mas Rendra. Ini kalau menurut dari Austin ya, apa, filsafat hukum, ada dua pentingnya kan. Kegagalan membedakan, apa, kegagalan membedakan keduanya yang menimbulkan kekaburan baik intelektual maupun moral nih. yaitu adalah jurisprudensi analitis, ya kan, melainkan analisis tentang konsep dasar hukum dalam dan struktur hukum bagaimana adanya. Pertanyaannya tentang apa hukum, tanggung jawab hukum, dan hak dan kewajiban hukum. Jadi, di sini aja, Austin aja, dia aja, dia bilang seperti itu. Berarti, artinya, bagi si peneliti ini, yang mau membawakan, misalkan, kita, kita itu hukum adat, kayak Mas Rendra, sempat mau bikin jurnal hukum adat, ya kan. Berarti kan Mas Rendra itu kan mencari seperti kayak para toko, setempat, gitu loh. Terhadap perkembangan itu sendiri, dan itu harus bisa dipetanggung jawabkan, gitu loh. Di dalam penulisan, dan kita memasukkan data-data itu sendiri, gitu loh. Gitu. Terima kasih. Itu loh, terima kasih. Lalu, ada lagi gak tambahan dari rekan-rekan yang lain? Mungkin dari teman saya, boleh bisa nambahin. Kalau sudah cukup, mungkin gak usah ditambahin, Mas Rian. Bagaimana tuh, Mas Rian? Eh, Mas Rendra. Iya, ini Mas Rendra tadi dia udah menambahkan juga, makasih. Oh, iya udah. Ya udah, berarti. Iya. Boleh, Makasih, Mas Rian dan rekan-rekan. Ya, makasih ya, Mas Rendra. Maaf kalau jawaban dari kami ada yang kurang memuaskan atau gimana ya? Aman, Mas, aman, Mas. Silahkan. Oke, Mas Rendra, terima kasih. Mas Rian, Kalau tadi terkait Bu Ayi, udah ya Bu Ayi ya. Bu Ayi tadi menambahkan ya, menambahkan apa-apa tanya juga tuh. Mohon koreksi saya tuh. Ini dua-duanya, Mas Rian. Dua-duanya ya, Mbak Ayi. Mbak Ayi, ini ya, apa, hukum-hukum itu awal mulai hukum itu terjadi ya. Gitu ya. Jadi kalau kita, ya kayak demokrasi, kayak gitu ya. Kita kan mengadopsinya, ini dia dari Perancis kalau itu dia dari awalnya. Itu terjadi, itu hukum itu ada karena dia untuk menimbulkan efek jerak juga gitu. Kalau nggak ada hukum mungkin bisa, apa ya, bisa orang jadi makin nggak ada aturannya gitu. Mungkin itulah yang terjadinya kenapa hukum itu ada. Kalau kita mau bicara pasal usul, ya. Boleh ditambahin tuh. Bagaimana? Saya mau menambahkan lagi ya. Luar biasa. Pak Irwan, Irwin. Eh, Irwan ya. Mana Pak Irwan? Siapa? Siapa? Coba lah. Tambahkan yang bisa ditambahkan. Iya Pak, izin Pak dosen. Iya Pak Irwan menit dengan kasih. Tambahin Pak Irwan. Iya Pak. Ini Pak Ketua nih, Pak Rian izin. Kan-kan dari kelompoknya Pak Rian. Mas Rian. Siap. Saya Tertarik tadi tuh yang mengenai apakah aliran hukum alam masih relevan untuk, ya, masih relevan digunakan ya, aliran hukum alam. Dalam arti yang dipersepsi oleh rekan kita tadi, aliran hukum alam itu adalah moral. Saya sedikit menambahkan untuk hasanah diskusi kita, yang pernah saya baca ya, yang pernah saya baca nih Pak, izin. Antara moral dengan hukum itu sebenarnya sebuah dua buah mata yang beririsan tidak bisa dipisahkan. Dalam teori pembentukan hukum pidana itu, kalau saya tidak salah, dikenal teori pemalaan, teori mala. Ada dua mala di dalam hukum pidana, mala inse dan mala prohabita. Mala inse ini artinya suatu perbuatan yang sebenarnya dari awal itu sudah dilarang oleh moral. Jadi moral secara umum itu menganggap itu sebagai perbuatan yang dilarang dan dicela oleh masyarakat. Seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Prohabita, yaitu perbuatan yang dicela karena oleh undang-undang. Aturan tertulis yang dibuat oleh kekuasaan negara. Nah, antara moral dengan hukum yang dibuat oleh negara, titik irisnya sebenarnya adalah sangat tajam sekali. Karena hampir semua yang dianggap cacat hukum atau melanggar hukum itu pada prinsipnya adalah cacat moral. Atau melanggar moral. Walaupun menurut hukum, berdasarkan hukum asas legalitas yang saya pahami, kurang lebih sebaliknya tidak semua apa yang dianggap oleh moral itu sebagai hal yang melanggar moral, oleh hukum tertulis dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Namun yang tadi umumnya, yang dianggap melanggar hukum itu hampir seluruhnya adalah cacat secara moral. Nah, kaitannya dengan dalam penelitian-penelitian doktrinal maupun non-doktrinal, seringkali kita menggunakan instrumen hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, dan sekaligus secara bersamaan menggunakan instrumen moral dalam menilai suatu penerapan hukum. Ini dalam dimensi sosiologisnya misalnya, menilai tentang aspek keadilan suatu putusan pengadilan. Apakah sudah mampu menggapai nilai-nilai keadilan? Nah, seringkali orang mengukurnya, bahkan pengamat pun mengukurnya itu menggunakan parameter-parameter moralitas, bukan parameter-parameter hukum. Bagi hakim atau bagi praktisi hukum, suatu putusan pengadilan mungkin dianggap sudah adil secara prosedural, karena begitulah penerapannya secara hukum acara atau hukum formil. Namun bagi masyarakat, kadang-kadang diktum putusan dalam perkara tidak pidana korupsi misalnya, ataupun dalam perkara-perkara yang melibatkan perasaan publik pidana lainnya, misalnya kasus pembunuhan, kayak kemarin itu kasusnya Pak Sambo, dan lain-lain, itu seringkali parameter yang digunakan adalah parameter rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Nah, ini yang seringkali absurd menurut saya, absurd. Karena tidak terukur tergantung pendapatnya masing-masing. Tapi kembali bahwa yang digunakan itu adalah ukuran moralitas. Begitu kira-kira Mas Ria, Pak Dosen, berkat-katan yang lain. Terima kasih. Pak Irwan, ditambahin benar sekali, saya juga sepakat. Makanya saya bilang, tadi saya membandingkan hukum positif antara kepastian dan hukum alam itu. Kalau hukum alam itu dia lebih kemanfaatannya, kemanfaatan bagi masyarakat luas ya. Kalau kita ngomongin moral, saya mencoba menguraikan dari kata-kata dari Imunuel Khan. Kurang lebih dia bilang gini, seseorang itu baru disebut bermoral kalau dia melakukan tindakan baik semata-mata atas dasar kewajiban untuk menaati sebagian sifat dasar manusia, yaitu berperilaku baik karena kita mempunyai pikiran. Jadi maksud saya itu orang boleh saja melakukan tindakan baik seperti menolong orang lain, tetapi kalau orang tersebut berbuat baik hanya untuk pencitraan dirinya sendiri, itu kalau kata Imunuel Khan itu dia tidak bermoral. Jadi yang saya coba uraikan itu kata-katanya dia yang seperti ini. Dalam hukum, seseorang dinyatakan bersalah ketika dia melanggar hak orang lain. Dalam etika, seseorang sudah dianggap bersalah saat dia berada di dalam pikirannya dia sendiri. Ketika dia mau melanggar hak orang tersebut, nah dia disitu sudah, itu kata Imunuel Khan. Saya hanya menambahkan, segitu dari saya. Silahkan rekan-rekan yang lain. Oke, Masar, silahkan. Apa bedanya teori hukum murni menurut Hanskel dan teori hukum murni menurut Hanskel? Apa bedanya teori hukum murni menurut Hanskel? Dan teori hukum murni menurut Hanskel dan Imunuel Khan. Teori perbedaannya, teori hukum murni ya. Perbedaannya. Kalau kata saya emang sih, itu kalau, kan dia kan ini tuh, guru sama murid itu Masar, yang Masar tanya. Masar kayak nanya tuh gini, apa bedanya teori hukum keadilan menurut Skorretes dan Plato dan Aristoteles ya kan? Kemungkinan besar, karena itu dia satu guru, satu ilmu ya. Kemungkinan besar itu pendapatnya sama gitu. Jadi kalau ditanya perbedaannya ya, ini kalau Hanskelsen merupakan kaum neokantian karena ia menggunakan pemikiran kan. Ini di dalam buku ini nih Masar nih, di halaman 89 Masar. Menggunakan pemikiran kan, berarti kalau saya asumsikan dari buku ini aja, berkata seperti itu. Jadi saya asumsikannya dia nggak ada perbedaannya Masar. Gitu. Gitu Masar. Pemikiran kan tentang pemisah bentuk-bentuk formal dan isi material. Bagi Carlsen, hukum berurusan dengan bentuk formil, bukan isi materi. Dengan demikian keadilan berada di luar hukum walaupun terdapat hukum yang tidak adil. Selama itu sudah menjadi hukum positif, maka anhasil non-juridis dikesampingkan. Itu menurut si Carlsen kan, dan dia menggunakan pemikiran kan. Jadi tidak ada bedanya Masar. Gitu Masar. Kalau boleh ditambahin aja Masar. Gitu paling jawaban dari saya Masar. Ya. Mungkin dari rekan saya mau nambahin. Baik ya. Ayo. Biasa kan. Selalu memberikan banyak kejutan. Lompok. Kelas ini ya. Saya akan coba review ya. Siapa? Siapa? Bap yang sangat penting sekali dalam kuliah kita. Bap yang sebelumnya pun penting tentunya ya. Tapi memang Bap ini khusus berbicara tentang urgensi teori dalam penelitian hukum. Jadi kita fokus ke penelitian hukum dan pemanfaatan teori. Kalau rekan-rekan mau simak, di YouTube saya juga sudah ada ya. Saya upload rekaman kuliah dengan kelas lain ya tentang teori. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis teori hukum dan yang kita sama-sama dapatkan dari kelas ini, dari materi ini ternyata di dalam buku dibagi menjadi dua jenis teori ya. Yaitu yang bersifat doktrinal dan non-doktrinal. Ini pengetahuan baru juga buat saya. Dan ternyata teori-teori yang selama ini banyak digunakan dalam penelitian hukum normatif. Kalau kita lihat dari pembagian jenis teori di buku ini, itu tergolong jenis teori yang non-doktrinal ya rekan-rekan ya. Seperti misalnya teori keadilan, teori efektivitas, teori kemanfaatan, teori organ. Dan masuk ke non-doktrinal ya, termasuk teori sistem hukum. Ini menarik ya. Dan saya sangat setuju sekali, dan ini membuka cakrawala berpikir saya ya. Kebetulan memang saya juga belum baca buku ini. Tapi ya tentunya ini sama-sama kita catat ya. Dan saya sangat setuju ya. Karena memang yang bersifat doktrinal tadi terbatas pada dua kategori ya. Atau dua jenis, tiga lah ya. Teori positifisme ya. Comment of sovereign. Teori hukum murni ya. Tadi Hans Kelsen. Dan teorinya sistem peraturan ya. HLA Hartz ya. Saya katakan ya. Yang kemudian yang ingin saya highlight dari diskusi yang luar biasa tadi. Yang selalu membuat saya bangga. Pertama, tanyaan dari Ibu Siti Nurhayati ya. Contoh. Teori dari Sarantakos ya. Sarantakos itu kan menyatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep. Ya definisi dan proposisi. Proposisi yang berfungsi melihat fenomena atau sistematika ya. Ya kira seperti itu ya. Ini memang penjelasan tentang definisi teori ya, Ibu Siti ya. Kemudian urgensi teori terkait dengan opini yang tidak benar. Kemudian tadi dijawab oleh Mas Rian dan kelompok lima ya. Memberikan contoh bagaimana terbentuknya hukum. Ya Bu Kurnia juga tadi menambahkan. Baik di bidang hukum lingkungan ya. Oleh Mas Rian ya. Luar biasa ya. Saya juga mendapatkan insight baru tuh. Dari Prof. Stone ya. Prof. Stone ya. Luar biasa. Siapa? Hukum lingkungan ya. Berarti terbentuk melalui model implementasi teori. Kalau menurut Mas Rian ya. Ya. Implementasi teori Sarantakos ini. Saya kira itu cukup bisa ya. Cukup bisa memberikan contoh. Jadi intinya teori itu kan abstrak-abstrak. Asas-asas yang masih bersifat abstrak. Kemudian dari contoh yang Mas Rian sampaikan. Terbentuknya hukum lingkungan. Bagaimana pohon, ikan, hewan bisa diberikan legal standing. Yang padahal pada saat itu belum ada. Itulah contoh dari urgensi teori. Menurut definisi Sarantakos ataupun definisi para wakar yang lain. Itu ya. Mas Rian luar biasa. Kemudian juga Ibu Kurnia tadi juga memberikan contoh bagaimana urgensi teori dalam terbentuknya hukum. Bahwa hukum itu terbentuk melalui dibentuk oleh pembuatnya. Gitu ya Ibu Kurnia. Saya mau sedikit melengkapi ya. Jadi dalam kita memandang terbentuknya hukum itu kita harus lihat ya dari segi hakikat hukum. Hakikat hukum. Itu nanti rekan-rekan dapatkan di pelajaran filsafat hukum. Ya jadi silahkan beli bukunya ya ataupun cari saja di internet bisa ya. Jadi terbentuknya hukum itu tergantung dari bagaimana pandangan terhadap hakikat hukum ya. Untuk pandangan terhukum yang bersifat ya. Hukum kodrat ya atau hukum alam. Maka memandang hukum itu ya adalah hukum yang bersifat abadi, universal ya. Berasal dari nilai-nilai moralitas. Yang disampaikan Pak Hirwan tadi ya. Mas Rian juga tadi. Nah kalau menggunakan pandangan filosofis yang bersifat positifism ya. Maka hukum itu hakikatnya adalah tadi ya. Apa? Dibahasakan di sini. Disebut sebagai command of sovereign ya. Yaitu kedaulatan hukum yang bersifat memaksa. Itu dari segi pandangan positifism. Yang ketiga pandangan hukum yang melihat hakikat hukum itu sebagai suatu kemanfaatan ya. Kemanfaatannya. Maka memandang hukum itu apabila ditaati, dijalankan. Jadi mengandung pemahaman yang lebih bersifat living low ya. Living low tadi. Jadi memang intinya apa ini memang kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Ibu Kurnia. Urgensi teori dalam penelitian hukum ataupun dalam pembentukan hukum. Jelas teori ini menjadi pendorong atau menghasilkan hukum-hukum yang lebih dinamis. Tergantung tadi bagaimana cara memandang hakikat hukum ya. Bagaimana urgensi teori ketika ada opini yang tidak benar. Nah justru disinilah urgensinya teori itu ya. Untuk menguji suatu opini. Kalau kita lihat di buku juga dijelaskan tujuan dari kerangka teori. Yaitu membantu kerangka pemikiran, menemukan masalah, menerangkan, menjeneralisir, memberikan ladasan yang kuat. Dan macam-macam yang dapat saya sampaikan sebagai pisau analisis. Kalau istilahnya sebagai pisau analisis atau sebagai batu uji yang menentukan kebenaran suatu opini. Opini itu benar atau tidak justru harus diuji dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada. Yang sudah ada, sudah relevan, sudah terbangun dengan kuat di dalam tradisi keilmuan hukum. Tinggal nanti menggunakan logika-logika pengambilan keputusan atau pengambilan kebenaran. Seperti menggunakan teori kebenaran koherensi. Jadi ada koherensi, ada keterkaitan, ada kesesuaian antara teori dengan opini. Itu akan menjawab benar atau tidaknya suatu opini. Atau menggunakan logika yang bersifat korespondensi atau kebenaran korespondensi. Bagaimana suatu opini, suatu fakta, suatu temuan. Apakah mengandung korespondensi keterkaitan dengan teori-teori yang menjadi pisau analisis. Yang ketiga, ketika untuk menjawab pertanyaan benar atau tidak suatu opini, menggunakan yang namanya teori kebenaran pragmatisme. Jadi kebenaran pragmatisme ini memang sekarang saya rasakan semakin banyak dikembangkan. Karena berbasis pada pemikiran hukum yang berkemanfaatan. The greatest happiness. The greatest aggregate of happiness. Jadi mengandung pemikiran-pemikiran non-doktrinal dari konsep-konsep ataupun teori-teori kemanfaatan, keadilan, living law. Ini memang konsep dasar yang harus kita kuasai. Dan saya rasa sudah cukup menunjukkan hasil. Kemampuan itu tinggal nanti bagaimana menerapkannya. Prakteknya. Dalam membuat tulisan. Itu mungkin yang harus kita coba. Nanti mungkin di UTS. Saya akan sampaikan satu model contoh bagaimana menuangkan ide-ide gagasan dalam bentuk. Rancangan penelitian. Itu penting. Dan itu sudah saya gunakan dalam penelitian di artikel ilmiah maupun di dalam disertasi. Saya kira itu untuk pertanyaan Ibu Kurnia ya. Jelas. Eh, Ibu Kurnia. Ibu Siti ya. Jadi gitu ya, Ibu Siti. Siap. Jadi benar atau salah? Di teori itu yang menjadi batu ujinya. Jelas ya, Ibu Siti ya. Makanya kita kuasai teori-teori tadi. Saya sangat bangga sekali mendengar Mas Rian dan kawan-kawan. Juga teman-teman penanya. Sudah sangat mahir mengungkapkan tokoh-tokoh yang menggagas teori-teori yang sangat penting dalam penelitian hukum. Ini Mas Jeffrey, angkat tangan nih. Kita kasih kesempatan dulu ya. Siap sih. Lupa. Hehehe. Silahkan Mas Jeffrey. Kepencet Pak, maaf. Ya? Oh, kepencet. Mau nambahin Pak. Kita lanjut ya. Siap. Kita lanjut ya. Siap. Berikutnya, pertanyaan dari Ibu Kurnia. Yang juga tadi membantu menjawab ya. Penelitian yang aktual tentang pola perilaku. Apakah menggunakan doktrin atau non-doktrinal. Gitu ya, Bu Kurnia ya. Akhirnya Bu Kurnia sudah punya jawabannya ini. Karena tadi sudah bisa menjawab bagaimana awal mula terbentuknya hukum. Ya, juga-juga ditambahkan tadi oleh Pak Irwan ya, tentang moralitas. Ya, tentang moralitas. Jadi, penelitian yang aktual ya, dan faktual berangkat dari pola perilaku ya, behaviorism. Ya, tentunya ini yang non-doktrinal. Ya, dan ini menjadi hasil kuliah kita pada malam ini yang saya pun baru terbuka pikiran saya bahwa inilah sebenarnya jenis penelitian yang aktual tadi ya, faktual dengan menggunakan dengan fokus kepada pola perilaku ya, atau behaviorism tadi ya. Jadi, menggunakan non-doktrinal. kita bisa menggunakan teori-teori terutama kalau saya lihat di sini ya. Ada suaranya kok. Ada suaranya. Ada ya? Aman lu, Pak. Ada ya? Aman ya. terutama teori budaya hukum ya, dari Laurent Friedman. Kemudian juga kita bisa menggunakan konsep teori living law tentunya ya, dari Eugen Erlich. itu kan melihat bahwa hukum itu tergantung dari fakta-fakta sosial. Ya. Jadi, Ibu Kurnia yang ingin melakukan penelitian yang aktual, faktual, dengan fokus kepada pola perilaku, ya, maka gunakanlah teori-teori yang bersifat non-doktrinal. Jelas ya, Ibu Kurnia ya. Ya, Pak. Terima kasih. Berikutnya, Wendra yang mempertanyakan urgensitas. Ya. Apa? Teori-teori non-doktrinal ya, yang tidak menggunakan ya, teori-teori hukum doktrinal. Gitu ya. bagaimana menguji kualitasnya secara kualitatif. Gitu ya, Wendra. Bagaimana memastikan validitasnya, ya, reliability apa, reliability tasnya. Ya. contohnya tadi hukum lingkungan. Iya, benar. Saya terbentuk secara non-doktrinal gitu ya, Rian. Iya, karena kan di Sarantakos itu kan dia fenomena yang apa ya, gitu ya, artinya ya. 7-7. Jadi, Wendra juga tadi udah paham sih sebenarnya. iya. Mampir lebih seru gitu ya. Jadi, bagaimana dianggap suatu penelitian ya, kualitatif yang non-doktrinal ini dianggap korea bisa ya. nah ini memang bisa subjek ya. Tata yang saya sampaikan juga menggunakan pendekatan-pendekatan non-doktrinal ya. Yaitu menggunakan teori keadilan, teori efektivitas. Karena kan bisa tonton sidang disertasi saya di Youtube ada pelan-pelan aja cari. Itu sudah saya share. Jadi, saya menggunakan teori-teori yang non-doktrinal dan itu sangat bermanfaat untuk mereformasi hukum. Ya, untuk mereformasi hukum. Jadi, saya menggunakan teori keadilan tentunya. Kemudian juga menggunakan teori kemanfaatan dan juga teori efektivitas. Sehingga saya dalam disertasi saya merumuskan satu rekonstruksi terhadap hukum. di dalam di dalam hukum di bidang perdagangan internasional. Tadi contoh yang sudah saya lakukan. Contoh yang lain tadi sudah disampaikan oleh Mas Rian seperti itu. Jadi, sangat apakah validitas? Apakah valid? Nah, memang ini akan subjektif ya, Rian. karena kan non-doktrinal ini, eh, Korean, Wendra. Karena kan non-doktrinal ini mereformasi hukum. Berdasarkan teori-teori tadi ya, keadilan, kemanfaatan, keefektivitasan, ya, low. Ya. Tetap nanti ukuran kevalid, ya, kevalidannya, validitasnya, karena dia menggunakan jenis penelitian yang kualitatif. Ya. apa, korekspondensi, ya, dan apakah terdapat pragmatisme, ya. Dan sifatnya memang nanti diuji melalui ya, suatu sistem, ya, sistem pengujian karyanya. Kalau itu disertasi, ya, tentunya diuji melalui tahap-tahap, ya, mulai dari proposalnya, kemudian diseminarkan hasilnya, diuji secara tertutup, kemudian diuji secara terbuka. Apakah itu valid? Ya, tentunya valid dalam, ya, valid dalam konteks, ya, sudah diuji, validitasnya oleh para penguji, gitu, ya, Tendra, ya. Gitu juga nanti dalam artikel, ya, artikel ini, yang rekan-rekan buat dengan menggunakan pemikiran non-doktrinal tadi, ya, dengan studi metode kualitatif, ya, bagaimana dianggap valid, ya, tentunya ketika dia sudah melalui tahapan-tahapan, ya, pengujian, ya, kalau artikel, ya, dia akan melalui proses pembimbingan, ya, ada seorang dosen pembimbing di situ, kemudian juga diujikan juga dalam ujian, kemudian dipublikasikan dalam suatu jurnal ilmiah, maka dapat dikatakan dia menjadi, dapat dianggap valid, gitu ya, karena sudah melalui tahapan-tahapan prosedur, ya, ilmiah yang baku, ya, dan diakui secara komunal, ya, itu penting, ya, rekan-rekan, ya, diakui secara komunal, jadi memang subjektif, tapi subjektifnya, subjektif yang bersifat komunal, artinya diakui secara sistem, gitu ya, Wendra, ya, diakui secara sistem, jadi bukan opini lagi, bukan opini pribadi, bukan, karena dia ada tahap-tahapnya, mulai dari perumusan masalah, penggunaan teori, ya, metodologi, penarikan kesimpulan, sampai ke saran, itu kan tahap-tahap, sehingga nanti menjadi satu penelitian yang valid dan reliable, gitu ya, dan terpercaya lah, gitu ya, gitu ya, Wendra, ya, bisa disimpulkan, ya, siapa, terima kasih, Pak, oke, pas nggak, kira-kira, pertanyaan dengan jawaban, pas, pas, nanya, oke, berikutnya, ini saya coba ini ya, biar mantap lah, dari Pak Erwin, tadi ya, Pak Erwin Van Muksin, ini, ini, ya, saya kira Pak Erwin sudah punya jawaban, ya, cuma biar seru aja, ya, apakah relevan, ini kebetulan materi yang saya ajarkan di kuliah filsafat, hubungan hukum dengan moral, ya, kaitannya, apakah hukum alam, hukum kodrat, masih relevan, ya, kebetulan baru saya upload, ya, mungkin minggu ini atau minggu yang lalu, ya, silakan ditonton di kelas filsafat, untuk magister hukum, ya, jadi Pak Erwin juga sudah memberikan contoh yang sangat relevan sekali, ya, bagaimana contoh moral itu diterapkan dalam penelitian, ya, termasuk dalam proses hukum, ya, yaitu tidak lain ketika di proses peradilan oleh siapa? Oleh hakim. Jadi, penerapan hukum oleh hakim itu sangat terpengaruh, ya, bukan sangat, harus bahkan, ya, harus mengutamakan ya, moralitas, biarkan-akan ya, dalam proses judicial, kenapa? Karena banyak terjadi, ya, proses pembentukan hukum dan proses penegakan hukum tidak berbasis tidak berbasis moral. Misalnya, dalam pembentukan hukum lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan politik, ya, yang dikuasai oleh para pemilik modal. Sehingga dapat dipastikan hukumnya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki modal, gitu ya. Begitu juga dalam penegakan hukum. Sudah banyak terjadi menjadi rahasia umum, ya, menjadi isu publik bahwa penegakan hukum itu tidak berdasarkan moral, ya. Ada pesanan-pesanan kepentingan-kepentingan. Nah, ini memang sangat relevan sekali, ya, nilai-nilai moralitas, hukum alam, kita ungkapkan lagi, ya, teori-teori para filosof-filosof yang beraliran hukum kodrat tadi, ya, baik di era klasik maupun di era kontemporer, ya, untuk apa? untuk mereformasi ya, substansi hukum maupun praktek penegakan hukum, terutama oleh hakim. Tidak hanya hakim tentunya, ya, kita pun mahasiswa, ya, dalam konteks penelitian, ya, wajib saya kira, ya, menasukkan nilai-nilai moral, nilai-nilai hukum alam, hukum kodrat dalam penelitian ilmiah. jadi jangan segan-segan, ya, masukkan itu, ya, apa, ajaran-ajaran hukum kodrat, memang sifatnya kualitatif, ya, kualitatif tadi, ya, apa namanya, bersifat, hermionetika juga bisa, ya, hermionetika artinya penafsiran-penafsiran, ya, apa namanya, bersifat naratif tadi, ya, naratif kualitatif, membuktikan dengan kata-kata, ya, dengan narasi, ya, dengan logika, ya, logikanya apa? filsafat, filsafat, kebenaran tadi, ya, koherensi, ya, korespondensi, dan pragmatisme. Pragmatisme itu artinya kemanfaatan untuk sebesar-besarnya umat manusia, ya, the greatest aggregates of happiness. Bukan kepentingan sesaat, bukan kepentingan segolongan pemilik modal, nah, gitu ya, kira-kira itu yang harus kita kembangkan di dalam penelitian. Ya, Pak Muxin saya kira sudah paham, itu ya, cuma memang biar lebih tajam diskusi kita, ya, Pak Irwan sudah menambahkan luar biasa. Terakhir, siapa yang belum terjawab tadi, pertanyaan dari, eh, udah terjawab semua, ya? Oh, pertanyaan tadi, ya, terakhir. Terakhir tadi, Mas Haryono, ya. Mas Haryono tadi bertanya tentang perbedaan teori hukumnya Hans Kelsen dengan Immanuel Kant. Jadi, ini memang ini satu guru, tapi beda, ya. kalau kita lihat Hans Kelsen itu kan teori hukum murni, ya, teori hukum murni. Teori hukum murni melihat hukum secara normatif berdasarkan hirarki, ya, antara Grunom dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, fokusnya pada struktur hukum itu sendiri, ya, sehingga dia disebut juga sebagai legal positivism. nah, kalau Kant, ya, dia mengedepankan prinsip-prinsip moral tadi, ya. Hak-hak individu, gitu, ya. Karena memang Kant ini kan tokoh yang apa, sebagai pendobrak lah, ya. Pendobrak lah, ya. Pendobrak dari sistem hukum yang dianggap men, apa, otoriter, ya, diktator dan menjadi alat kekuasaan. sebenarnya tidak ada perbedaan yang besar, ya, antara dua tokoh ini. Karena kalau kita lihat, Grunom itu tidak lain adalah nilai-nilai moral. Ya, Grunom itu nilai moral, ya. Kalau di dalam hukum internasional, ya, maka Grunom ini dapat disamakan dengan Juskogen, ya. Juskogen, artinya hukum yang tidak lekang oleh waktu, ya. Hukum yang universal. Preemptorinom. Ya, kalau kita lihat di berbagai sistem hukum, ya memang Grunom ini sebagai nilai-nilai moral, ya, dasar yang dianut oleh negara-negara yang beradab, ya. Civilized nation. Gitu ya, rekan-rekan, ya. Jadi hanya perbedaan istilah saja. Tadi benar, kata Rian, karena satu guru, satu ilmu, tapi yang membedakan dari segi strukturnya, ya. Strukturnya ataupun redaksional, ya, dan juga detail, ya, dari deskripsi teorinya, ya. Kalau Hans Kerten sudah lebih jelas, lebih terstruktur, ya, lebih konkret, wujud dari teori hukum murninya. Meski begitu, Hans Kerten tetap berbasis moralitas juga, ya. Beda dengan John Austin, ya kan. Kalau John Austin, ya, memang dia menganu tadi, ya, yang disebut dengan, apa, teori doktrinal teori common of sovereignty, ya kan, karena kita lihat tarbelah belakangnya, dengan penguasa Inggris, ya, dalam teori yang menguap yang luar biasa ini. Nanti kalau mau menambahkan atau bertanya lagi, silakan bisa komen di Youtube, nanti saya upload, ya, insya Allah. Bagaimana? Masih ada yang ingin didiskusikan lagi? Sebetinya sudah pada lelah, cuman. Cukup, ya. Sebetinya sudah cukup, sudah ada titil sejumlah. Cukup, baik, terima kasih, rekan-rekan, luar biasa. Memang sangat berkesan buat saya, awalnya saya belum kenal, tapi setelah kenal ini, jadi tambah tagum dengan kelas ini, Saya kira cukup, ya, rekan-rekan. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya di Bapak Nama. Baik, Pak. Banyak ilmu kita, ya, semakin berbahagia, ya, dengan ilmu-ilmu yang baru ini, menjadi bekal kita sebagai para sarjana hukum nantinya, ya, dengan apa, terus-menerus mengasah di bidang hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam 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 lagi ngajar Pak di sana Pak Wender lagi programnya program sana